Teman-teman mungkin sudah pada mulai aware ya, kalau mendekati pertengahan tahun 2024 ini, para raksasa teknologi itu lagi lomba-lombanya tuh ngerilis laptop legit yang memang speknya nggak nanggung-nanggung. Nah, oleh karena itu, Pichel juga ikutan dong. Kedatengan nih, beberapa laptop entry level, tapi memang performanya bikin kita semua terkejut gitu. Dan yang paling mencuri perhatian Pichel adalah laptop dari Asus, yaitu VivoBook Go. Dan oleh karena itu nggak pake lama, mending kita langsung aja deh deep dive keunggulan dari laptop ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, selamat datang bersama Pichel. Dan seperti yang udah Pichel bilang tadi, bahwa kali ini kita akan nge-review sebuah laptop di segmen budget, ataupun entry level dari Asus, yaitu Asus VivoBook Go E1404FA. Spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. CPU AMD Ryzen 3 7320U Mobile Processor, RAM 8GB LPDDR5 Dual Channel 5,5GHz, Storage SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 dengan kapasitas 512GB, integrated GPU AMD Radeon 610M dengan 512MB sharing memory, dan layar TN panel 14 inci matte finish, dengan resolusi Full HD atau 1920x1080px dan refresh rate sebesar 60Hz. Nah, walaupun ini laptop masuk kepada laptop budget ataupun entry level, tapi kalau untuk urusan desain, Asus nggak pilih kasih. Terbukti nih, pada laptop ini line up design yang digunakan nggak ada bedanya. Dengan model-model VivoBook edisi terbaru, seperti contohnya penggunaan logo Asus VivoBook, yang sudah menggunakan industrial look di bagian display covernya. Dan nggak lupa juga penggunaan kombinasi sudut-sudut bodi yang melengkung, tapi memiliki tepian yang tegas, ini tuh makin mempertegas gitu, bahwa ini nggak cuma sekedar copy paste. Nah, sebagai contoh, teman-teman bisa lihat lagi deh, VivoBook A1404VA dan juga 14X OLED K3405VA yang pernah Pichel review bulan-bulan kemarin, yang memang secara spek dan harga berada di atasnya laptop yang kita review kali ini. Linknya ada nanti di atas sini, kalau memang teman-teman mau lihat. Jadi, kalau memang soal tampilan, Pichel angkat jempol deh buat Asus. Ditambah lagi, laptop ini hadir dengan 3 varian warna, yaitu Mix Black, Green Grey, dan juga Cool Silver. Sehingga teman-teman masih diberi kesempatan buat milih laptop ini yang sesuai dengan keinginannya. Ya, walaupun gitu, keseluruhan desain laptop ini memang cenderung flat, karena selain dari logonya yang tadi, yang di display cover tadi, nggak ada lagi tuh hal-hal unik yang bisa Pichel bahas di bagian desainnya. Karena memang modelnya dari tahun ke tahun tuh kayak gitu-gitu aja gitu ya, baik yang rada model murah meriah, muntah, sampai yang rada mahalan gitu gitu. Tapi nggak hanya dari sisi desainnya aja, laptop dengan dimensi 32,6 x 21,4 cm, serta ketebalan 1,8 cm ini, itu tuh diberikan build quality yang memang nggak main-main sama Asus. Dan mereka juga menghadirkan sertifikasi MILST-D810H US Military Grade ke dalam laptop ini. Sehingga durabilitas dari laptop ini sudah terjamin secara global. Ya, walaupun gitu, Pichel tetap mohon ya, jangan teman-teman banting juga ya kan. Walaupun misalnya nanti mau pacar mengarah brand, nah, kita putus, gitu kan ya, kayak, ah, tenang aja military grade. Nggak gitu juga konsepnya. Oke. Nah, karena material bodi laptop ini masih full menggunakan plastik, maka sudah pasti ini memiliki flex di semua permukaan bodinya. Tapi memang imbasnya bobot laptop ini memang jadi lebih ringan, yaitu di kisaran 1,38 kg saja. Next, sebagai penutup di bagian desain, maka Pichel mau infoin soal kelengkapan IO4 di laptop ini. Yang bisa teman-teman temukan di sisi kanan dan juga kiri dari laptopnya. Nah, dari bagian kiri nanti terdapat sebuah port USB Type-A 2.0 dan sepasang LED indikator untuk power dan juga charging status. Sementara di sisi kanan terdapat kombo audio port 3,5mm, satu port USB Type-C 3.2 Gen 1, satu port USB Type-A 3.2 Gen 1, dan satu port Full HDMI 1.4, serta nggak lupa juga ada sebuah dedicated charging port. Nah, untuk sekelas laptop budget, maka kuantitas portnya memang sebenarnya sudah oke lah. Walaupun secara teknologi ini kesannya jadul banget. Karena seperti biasa ya, mereka tuh masih ngadirin port USB 2.0, serta juga Type-C-nya nggak support akan DisplayPort ataupun juga Power Delivery. Ya, tapi mau gimana? Namanya juga laptop harga terjangkau ya kan? Nggak usah deh ngarep-ngarep USB 4 di sini. Anda salah ruang kalau kayak gitu. Nah, di bagian layar maka laptop ini nanti memiliki display TN Panel Matte Finish berukuran 14 inci, yang memiliki aspek rasio 16 berbanding 9, serta resolusi Full HD atau 1920x80 pixel, dengan Color Depth 8-bit dan refresh rate sebesar 60Hz. Panel layarnya diproduksi oleh Cimei Inolux dengan kode N140HGA-EA1, serta pada situs resmi Asus, dinyatakan bahwa panel layar ini memiliki Color Gamut sebanyak 45% NTSC. Tapi pas pincel kalibrasi dan juga cek dengan X-Ride Display Plus, maka color akurasinya tuh bisa menjadi paling maksimumnya 41,5% DCI-P3, 58,3% sRGB, dan 40,4% Adobe RGB. Sementara untuk tiket kecerahan maksimumnya pun, panel layarnya mampu menghasilkan hingga 247 nits, dengan kontras rasio 387 berbanding 1. Untuk pengalaman penggunaan, panel TN sudah pasti memiliki viewing angle yang memang juga sangat terbatas. Nah, karena kalau posisi layarnya mirip dikit, maka tampil layarnya langsung kayak terpolitisasi nih, atau bahasa orangnya bilang wash out gitu. Jadi posisi kita harus bener-bener pas di depan layarnya, nggak bisa kita mencong kiri, mencong kanan gitu ya, kayak jadul banget gitu lah layarnya. Color production-nya juga menurut pincel ini ya rendah lah, malah di beberapa spot warna, ini kesannya kayak ada oversaturated, ada juga beberapa yang kayak, ini pincel udah yakin nih warnanya pasti nggak tepat gitu. Dan tingkat kecerahannya pun juga yang tergolong rendah, bikin monitornya jadi kayak agak gelap. Kalau ada cahaya yang lebih terang di bagian belakang kita. Tapi untungnya, counting dari matte finish yang itu lumayan mampu lah, menangkal pantulan-pantulan cahaya pada permukaan display panelnya, serta juga bezel layar pada laptop ini juga tergolong tipis. Yaitu 0,6 cm di sisi kiri dan kanan, 1 cm di bagian atas, dan 3 cm di bagian bawah. Yang bikin tampilannya masih ya moral rest, masih terkesan kekinian lah. Apalagi yang selayarnya bisa membuka sampai 180 derajat, jadi nggak terlalu ribet kalau kita mau sharing layar. Cuma, layarnya ini TN bos. Kalau kita harus kasih tunjuk, dia harus sejajar gitu sama layarnya. Jadi kayak apa pedahnya? Kita juga, teknologi ini nggak kelihatan. Nah, untuk input device, maka laptop ini tuh hanya dilengkapi dengan 2 input device standar dan juga sebuah security input. Yang pertama sudah tentu adalah keyboardnya, di mana ASUS memberikan keyboard chiclet full QWERTY berbentuk persegi dengan keycap berukuran 1,6 cm. Permukaan keyboardnya ini licin dan menggunakan warna dasar yang sama dengan tim color dari laptopnya. Terus juga untuk backlightnya, keyboardnya memiliki backlight berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa teman-teman atur dengan tombol F7. Sementara untuk typing fill-nya, maka surprisingly keyboardnya ini kerasa empuk dan lumayan clicky. Sementara dia menghasilkan suara-suara ketukan yang memang masih bisa dibilang wajar lah. Nggak ada bedanya dengan laptop VivoBook yang harganya lebih mahal daripada ini. Jadi kayaknya memang di copy-paste aja gitu. Jadi keyboardnya ini cocok lah kalau kita pakai buat yang casual aja. Mod mengetik, tempo cepat, tempo lambat, terserah. Bebas. Dan buat yang penasaran, ini deh deh contoh typing test dari keyboard laptopnya. Check this out. Nah, input device kedua yaitu touchpad di mana dia memiliki area sentuh sebesar 10,5 x 7,5 cm. Dimensinya sebenarnya nggak besar. Tapi karena lebar laptopnya cuma 35an cm, jadi bikin touchpadnya tuh terkesan lebih lebar. Selain itu, permukaan touchpadnya juga bisa apa ya, terkesan smooth dan merespon sentuhan dengan baik. Sehingga fitur-fitur smart gesture tuh bisa oke lah kita pakai. Clicking soundnya juga nggak sampai berisik-berisik yang gimana-gimana amat. Jadi masih terkesan normal. Yaudah deh, daripada teman-teman penasaran, berikut ini deh. Langsung pincel tunjukin gimana clicking test dari touchpadnya. Check this out. Dan terakhir adalah security input berupa fingerprint sensor. Dimana ini ditempatkan di area touchpad sebelah kanan atas. Sensornya masih bisa dibilang responsif lah. Baik saat register di Windows Halo, maupun pada waktu pincel tes untuk login Windows ataupun password authentication. Di sini pincel harus apresiasi, karena nggak semua brand laptop mau ngehadirin security input macam begini. Jadi, good lah di sini. Karena zaman sekarang sangat dibutuhkan kayak gini. Di bagian performa, maka laptop ini menggunakan AMD Ryzen 3 7320U mobile processor yang memiliki 4 core dan juga 8 thread serta fabrikasi 6 nanometer. Sementara untuk frekuensinya, dia berada di base clock 2,4 GHz dan juga boost max 4,2 GHz, serta bekerja di TDP 15W. Selain itu juga, laptop ini nanti dilengkapi dengan RAM 8GB LPDDR5 dual channel 5,5 GHz, serta storage SSD M.2 NVMe PCIe 3.0 dari Intel SSD 670P sebesar 512GB. Sementara untuk operating systemnya, sudah ada Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 23H2 dengan 22631.3527 atau build number Windows yang paling akhir pada saat video ini kita buat. Lalu sebagai performance boosternya, maka ada power mode dari Windows yang seperti biasa dan juga ada ASUS Intelligent Performance Technology atau AIPT dengan 3 stepping mode, yaitu yang pertama standar, whisper, serta performance mode. Nanti teman-teman seperti biasa, jurusnya adalah pakai Fn dan juga F biar dia bisa cycling antar performanya itu. Tapi seperti biasa, untuk mode performance nanti hanya bisa aktif selama laptopnya terhubung pada arus listrik. Jadi oleh karena itu nanti, ya selama testing, kita akan testing kan, nanti kita akan setting itu semua dengan dihubungkan ke arus listrik, mode performance baik yang AIPT ataupun juga yang Windows dan mending kita mulai aja. Dan testing pertama secara sintetik, maka kita mulai dulu dari Cinebench R23, maka 1 kali pengujian menghasilkan skor 4718 untuk CPU multi-core dan 1118 untuk CPU single-core, sehingga MP rasionya adalah 4,22 kali. Kemudian untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, maka skor rata-ratanya adalah 1895 poin. Kemudian untuk test 3D rendering BMW di Blender, maka dapat diselesaikan 1 frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 7 menit 50 detik untuk CPU test, serta 7 menit 50 detik juga untuk integrated GPU test. Kemudian untuk test rendering visual premiere benchmark di Adobe Premiere 2020, maka laptop ini berhasil menerproject 15 clip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 7 menit 11 detik. Kemudian untuk PCMark 10, sebagai gambaran overall format dari laptop ini, skor yang didapat adalah 8.628 untuk Essential, 7.371 untuk Productivity, dan 3.683 untuk Digital Content Creation, sehingga rata-ratanya adalah 4.419. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang kita pernah aktifkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian untuk kecepatan storage-nya menggunakan Crystal Disk Mark, maka sequential testing 1MB dengan 8T1 thread, sebesar 1.74GB per second untuk membaca data, dan juga 1.57GB per second untuk menulis data. Sedangkan random testing 4KB dengan 1T1 thread, ada di 59MB per second untuk membaca data, dan 136MB per second untuk menulis data. Nah, kita masuk ke bagian grafis, di mana laptop ini sendiri menggunakan integrated GPU AMD Radeon 610M, yang masih menggunakan arsitektur RDNA 2, dengan total 2 competition unit, 128 unified pipeline, dan bekerja di frekuensi 400MHz hingga ke 2.2GHz. serta untuk memori seperti biasa, menggunakan sharing memory default sebesar 512MB. Nah, kita coba tes GPU-nya pakai 3DMark Time Spy. Maka hasilnya, grafiknya adalah 544 poin, dan CPU skornya adalah 3346, sehingga rata-rata-rata adalah 622 poin. Dan ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang kita pernah review. Next, kita lanjut ke gaming test. Dan seperti biasa, kalau visual test gaming di laptop tipe consumer, non-descript GPU macam begini, maka resolusi layarnya mau nggak mau, kita akan sesuaikan. Kemudian di setting kali ini, kita akan setting di HD 720p, atau di resolusi 1280x720 pixel. Dan untuk settingan gamenya, ya seperti biasa kita juga sesuaikan, agar harapan pixel minimal bisa nyampe 30fps aja, itu udah syukur banget ya. Dan nggak lupa juga, untuk mode yang tadi tetap ya, kita pakai mode yang best performance, baik yang di baterai setting Windows, ataupun performance mode pada IPT. Ya, dan tentu saja, sudah pasti kita colokin ke arus listrik. Dan untuk game pertama, yaitu GTA V, resolusi 720p dan juga setting normal, average frame rate di 54,3, dengan maksimum 76,6, dan minimum 36,1 fps. Untuk CS2, resolusi 720p dan juga setting low, maka average frame rate-nya di 61,4, dengan maksimum 94,8, dan minimum 39,3 fps. Untuk Dota 2, resolusi 720p dan juga setting fastest, averagenya ada di 60,1, dengan maksimum 74,8, dan minimum 34,9 fps. Untuk FIFA 22, dengan resolusi 720p dan juga setting low, game hanya berhasil sampai ke bagian setting, tapi langsung force close pada saat game akan dimulai. Kemudian untuk The Sims 4, resolusi 720p dan juga setting high, average frame rate di 47,3, dengan maksimum 74,7, dan minimum 1,7 fps. Kemudian untuk Cyberpunk 2077, resolusi 720p dan juga setting low, average frame rate di 17,7, dengan maksimum 21,9, dan minimum 9,8 fps. Kemudian NFS Unbound, dengan resolusi 720p dan juga setting low, maka ini kasusnya sama dengan FIFA 22, dan ujung-ujungnya gamenya gagal buat dijalanin. Dan untuk Valorant, resolusi 720p dan juga setting high, maka average frame rate bisa tembus sampai 103,8 fps, dengan maksimum 129,2, dan juga minimum 75,3 fps. Terakhir, Genshin Impact, resolusi 720p dan juga setting medium, averagenya ada di 44,4, dengan maksimum 51,9, dan minimum 30,6 fps. Nah, dari si benchmark tadi, maka baik sintetik maupun juga yang real test, kayak Blender dan juga Adobe Premiere, maka kelihatan sekali, kalau laptop ini memang hanya ditujukan buat penggunaan yang wajar aja. Karena kalau untuk komputasi yang menguras kinerja prosesornya, maka poin-poin yang teman-teman udah lihat tadi, itu nggak maksimal juga ujung-ujungnya. Ditambah juga dengan kombinasi storage yang hanya support PCIe 3.0, dan juga RAM-nya yang cuma mentok di 8GB, yaudah, duet maut ujung-ujungnya, buat jadi bottleneck. Terus kalau buat soal game, yaudah lah, ini anggap aja itu ini iseng-iseng berhadiah gitu. Tapi memang PCIe agak amaze ya, karena ternyata laptop ini masih bisa jalanin Cyberpunk, walaupun settingannya low, dan juga rata-rata cuma 17-an fps. Ya, kalau yang EVY22, atau yang NFS Unbound ini, saya tahu nih, biasanya EA ini suka bundle nih, anti-cheatnya atau apanya, ini bikin bebannya keberatan. Nah, untuk menunjang akan kerja keras dari hardware-nya, maka laptop ini nanti sudah dilengkapi dengan cooling system yang hanya terdiri dari sebuah kipas dengan heatpipe tunggal yang bertugas menarik hawa panas dari chip CPU-nya. Dan nanti untuk buangannya, itu melalui ventilasi di area di yang selayar. Dan biar kita sama-sama tahu kemampuan cooling systemnya, maka kita akan lakukan idle dan juga stress test dengan skenario yang biasa pichel bikin di laptop-laptop lain. Dan dalam pengetesan ini, seperti biasa, nanti kita jalankan mode pesawat, ataupun airplane mode, dan kita matiin tuh Windows Defender supaya nggak ada aktivitas di belakang layar. Nah, untuk skenario pertama, yaitu kondisi idle dan juga battery mode, serta standard mode pada IPT dengan durasi testing sekitar 10 menit. Maka dalam kondisi ini, CPU stage-nya berada di rata-rata 4,5%, dengan sub-prosesor di 44,4 derajat, dan power di 0,6 Watt, serta frekuensi yang berada di nilai rata-rata 2,2 GHz. Kemudian untuk kondisi idle, dengan charging mode dan masih di mode standar di IPT, dan juga durasi yang sama, yaitu 10 menit, maka pada sekarang ini, CPU stage-nya sempat naik sesekali ke 16,1%, dengan rata-rata di 2,1%. Sementara untuk power, nanti dia berada di rata-rata 2,0 Watt, dan juga frekuensi di 2,5 GHz. Sementara suhunya naik turun, di rentang 41,9 hingga ke 57,1 derajat, dengan rata-rata berada di 46,7 derajat Celcius. Nah, setelah kita istirahatin kurang lebih sekitar 10 menit, pica lanjut lagi ke scenario yang ketiga, yaitu dengan kondisi stress test dengan AIDA64, battery mode, dan juga performance mode pada IPT, dengan durasi testing yang sama, sekitar 10 menit. Dan saat stress test dimulai, maka suhunya langsung naik ke 46,9 derajat, dengan power ke 5,6 Watt, dan frekuensi yang stabil di 2,5 GHz. Selama dalam kondisi ini, pergerakan grafiknya cenderung stabil, kecuali untuk suhunya, di mana suhunya naik turun dari rentang 57,9, hingga ke 71 derajat Celcius, dengan rata-rata di 64 derajat Celcius. Kemudian setelah lewat sekitar 10 menit, akhirnya pica masuk ke scenario yang 4, dengan menggunakan charging mode, dan pada saat scenario ini kita mulai, maka suhunya langsung lompat ke 87,5 derajat. Sementara untuk power, dia masih ada di 20,7 Watt, dan frekuensi ke 3,7 GHz. Pica coba monitoring selama sekitar 10 menit, dan grafiknya ini cenderung stabil-stabil aja. Pergerakannya nggak serame pada waktu di baterai mode tadi, tapi ya monorex masih lebih volatile. Dan akhirnya setelah kita udah lakukan pengetesan, maka kita akhirnya hentikan dengan skor akhir di 95,7 derajat untuk suhunya, 21,1 Watt untuk powernya, dan 3,7 GHz untuk frekuensi, dengan total durasi testing selama 52 menit dan 17 detik. Sementara untuk suhu permukaan laptop pada kondisi battery test modern office, maka titik panasnya berada di sisi atas, yaitu di sekitar ventilasi, yang ada di bagian engsel layarnya. Pada ini suhunya mencapai rata-rata 34,6 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 39,6 derajat Celcius. Sedangkan di sisi bawah laptop, titik panasnya berada di area yang dilewati oleh heatpipe, pada cooling sistem laptop ini. Pada ini suhunya mencapai rata-rata 35,9 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 37,6 derajat Celcius. Kemudian pada saat stress test, maka titik panas di sisi atas terpusat di area keyboard sebelah kanan, tepat di balik dari CPU-nya. Pada ini nanti suhunya mencapai rata-rata 42,4 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 46,8 derajat Celcius, atau naik sebanyak 18,1 persen untuk suhu tertingginya. Sementara pada sisi bawah laptop, titik panasnya masih terpusat di lokasi CPU-nya, di mana pada ini suhunya mencapai rata-rata 54,8 derajat, dengan suhu tertinggi mencapai 72,8, atau naik sebanyak 93,6 persen untuk suhu tertingginya. Wuh, panas bos! Pincel nggak nyangka ya, ternyata laptop yang tampilannya B aja ini, bisa menghasilkan suhu yang sampai sepanas itu. Aduh, agak lumayan ya. Jangan dipanggu guys, jangan! Nah, di bagian audio, maka laptop ini sendiri memiliki sepasang stereo speaker, yang memiliki teknologi dari Asus, yaitu Sonic Master. Kualitas suaranya sih masih B aja, dan output suaranya pun juga memang lumayan kenceng loh, dengan intensitas suara di rata-rata 93,3 desibel, dan level tertingginya di 99,6 desibel. Cuma memang ketika kita tes dengan lagu, nggak semua instrumen musiknya bisa kedengeran. Apalagi bass-nya, yaudahlah, pada saat tertentu malahan kayak ngilang aja tiba-tiba. Berikut ini deh, contoh suara dari speaker laptopnya. Cek di saat. Terima kasih telah menonton! Sementara di bagian webcam, maka laptop ini memiliki kamera yang standar banget, di resolusi 0,9MP yang bisa merekam video 720p 30fps, atau foto resolusi 1280x720px. Dan seperti yang udah PCL sering tunjukin, maka hasil rekamannya agak mendingan, di kondisi yang terang-benderang. Dan seperti biasa, yang kurang cahaya, udah pasti banyak noise. Tapi biarpun speknya low, nggak usah khawatir, karena Asus masih memberikan kita benefit sedikit, yaitu dengan adanya security cover, yang kita bisa buka-tutup secara manual. Memang sih, covernya nggak bikin webcamnya akan auto-off. Cuma tutupin aja gitu. Dan juga teman-teman masih harus mute microphone-nya menggunakan tombol F9. Jadi, lebih baik lah daripada tidak sama sekali. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh, adalah contoh hasil kamera tes dari webcamnya. Cek di saat. Oke teman-teman, ini dia hasil tangkapan dari webcam, laptop Asus VivoBook Go, E1404RA. Ini menggunakan setup kameranya, di video 720p 30fps, atau setup image-nya 0,9MP, atau 1080x720. Ya, seperti teman-teman sendiri, ini, dia bisa gelap, bisa terang, karena dia ada auto-adjust-nya, di kameranya. Ya, dengan setup 0,9MP, udah pasti, gak usahnya banyak ya. Dan dia punya 2 stepping security feature. Yang pertama, ini dia menggunakan kamera cover. Dan seperti biasa, kamera cover-nya hanya menutup lensanya. Tapi, kalau teman-teman masih butuh setelah lagi, di sini ada namanya microphone on-off. Jadi, kalau jalan sepencet, dia akan berhenti. 3, 2, 1, and... Nah, ini posisinya, microphone-nya sudah off. Yang teman-teman dengar sekarang, ini hasil dari microphone, yang dari kamera, bukan dari webcam laptop ini. Dan ini, jalan-jalan lagi, 3, 2, 1, cek, cek, cek. Nah, ini dia. Hasil dari microphone-nya. Oke, teman-teman. Thank you. Sementara untuk sisi konektivitas, maka laptop ini tuh, hanya dilengkapi dengan modul Wi-Fi, dari Mediatek, yaitu kode MT7902. Modulnya nanti sudah support, Wi-Fi 6i 802-11ax, dengan triple frekuensi, di 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Serta juga sudah ditandemin, dengan Bluetooth versi 5.3. Sementara untuk koneksi yang Ethernet, ataupun LAN, ya mau gak mau, kita gak bisa, gak ada siapin. Karena Asus juga gak lengkapin port ini, dengan Ethernet. Di bagian baterai, maka laptop ini nanti menggunakan baterai internal, berbahan Lithium Polymer, dengan kode C31N2204, dengan kapasitas 42.000 mWh. Dalam kita pengujian baterai, di PCMark 10, dengan Scenario Modern Office, Full Brightness, dan juga Standard Mode IEPT, maka laptop ini dapat bertahan, selama 6 jam 15 menit, dari 100 hingga 3% baterainya. Sementara Scenario Gaming, Full Brightness, dan juga Standard Mode IEPT, maka laptop ini dapat bertahan, selama 2 jam 13 menit, dari 100 hingga 15% baterainya. Daya tahan untuk penggunaan hariannya sih, PCL bisa bilang so-so lah. 42.000 mWh, bisa tahan cuma sekitar 6 jam itu, ya gimana ya, mungkin agak sedikit kurang lah ya. Padahal kan kita ingat kan, dapur pacu laptop ini sebenarnya, gak harus ngabisin listrik banyak-banyak gitu. PCL targetnya sih harusnya bisa lewat 8 jam. Tapi PCL bingungnya adalah game-nya, kenapa dia bisa begini, bisa tahan 2 jam lebih. Itu pun juga cuma hampir 15%. Kalau enggak tuh bisa 2,5 jam kayaknya nih, kalau buat gaming. Tapi kan siapa yang bertahan, main game di laptop ini? Iya kan? Siapa coba? Lalu untuk pengisian baterainya, maka laptop ini nanti dibekali dengan charger, di output maksimum 19V, 2,30 Jio Amper, atau setara dengan daya 45W. Untuk pengisian dayanya nanti, dari 2% hingga 100% membutuhkan waktu 2 jam 32 menit, dalam kondisi laptop hidup, dan sedang tidak kita gunakan. Sementara untuk port USB Type-C-nya, seperti yang sudah PCL sempat mention di bagian desain, maka ini tidak mendukung sama sekali power delivery. Jadi enggak bisa kita jadiin sebagai secondary charging port. Sangat disayangkan. Dan bahasan terakhir adalah soal kemampuan upgrade-nya. Yang sayang sekali, sayang seribu sayang, laptop ini minim untuk sisi upgrade-nya. Karena pertama, untuk modul RAM-nya sudah menyatu dengan motherboard-nya. Itu dia, masalah utama. Jadinya opsi upgrade yang hanya bisa dapetkan dari sisi storage-nya aja. Dimana pada laptop ini pun hanya terdapat satu slot M2 NVMe 3.0, yang saat ini sudah terisi dengan modul NVMe 3.0 juga, dengan kapasitas 512 GB. Dan kalau teman-teman ngerasa kapasitas segini masih kurang, yang which is kayaknya kurang, tinggal ganti aja modul NVMe-nya dengan kapasitas yang lebih besar. Tapi ingat, ini slot-nya hanya support PCI 3.0. Jadi kalau kita beli yang 4, ya enggak kerasa ada benefit sama sekali. Paling benefit-nya adalah bisa kita pindahin ke laptop yang baru nanti kalau kita beli. Selebihnya sih, enggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pichel, Aswabook Go E1404FA adalah sebuah laptop yang affordable, sehingga bisa memberikan opsi tambahan. Buat teman-teman yang lagi saat ini nyari laptop pura, tapi enggak murahan. Dari segi spesifikasinya sih, Pichel bisa bilang laptop ini masih value deal untuk berada di kisaran harga 6 jutaan. Dan kalau teman-teman enggak masalah dengan setup layarnya, dan juga performance yang sudah teman-teman lihat sendiri di video, maka laptop ini kayaknya layak-layak aja kok, buat dijadiin daily driver teman-teman. Tapi memang ada harga, ada rupa ya kan. Buat di kisaran harga segini, jangan terlalu berharap banyak. Kalau laptop ini tuh bisa kita geber mati-matian, ataupun dioprek gimana-gimana gitu. Pakainya yang wajar-wajar aja. Nah, sementara kalau untuk harganya sendiri, maka laptop ini tuh dibanderol di harga yang bombastis banget. Mulai di harga 5 jutaan, dengan spek Ryzen 3, 7320U, RAM 8GB, serta berada di storage 256GB. Sementara di harga tertinggi sendiri, ada di harga 8 jutaan. Dengan spek Ryzen 5, 7520U, RAM 12GB, dan juga storage 512GB. Saran Pichel, mending ambil yang agak tinggian sedikit. Kalau memang kalian suka sama model kayak gini. Karena kan RAM-nya udah disolder ya. 8GB nggak cukup lah kalau yang kayak tadi. Dan nanti kalau ada teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang silahkan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan suruh ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Tecno dan Pichel Media Group. Seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, serta website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Teman-teman, Pichel juga ingetin, kunjungi YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game yang bahas soal game konsol, PMG Femmes yang bahas proaktifitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toy Style yang bahas soal mainan. Jangan lupa pada teman-teman subscribe ya. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see the next video. Bye-bye! Tapi jauh juga ya, dari 5 juta ke 8 juta. Eh, 8 juta sih areanya udah padat sih. Hai, explains it to you guys.